Intro Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi Manunggal 1 Atap Kendaraan Bermotor Pasal 1 Ayat 1 Samsat merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama Samsat Intro Kantor bersama Samsat menjadi wadah bagi tiga instansi yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan PT Jasara Harja Dalam pelaksanaan fungsi kesamsatan, sistem pengelolaan data yang digunakan masih belum terintegrasi sehingga menyebabkan perbedaan jumlah data kendaraan di tiap instansi Ketidakpatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi isu utama berdasarkan data PT Jasara Harja Terdapat 40 juta kendaraan yang tercatat belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor Secara nominal, potensi penerimaan pajak diperkirakan lebih dari 100 triliun rupiah Atas permasalahan yang sedang dihadapi, tim pembina Samsat Nasional merapatkan barisan untuk merumuskan formulasi strategi yang tepat Rekonsiliasi data kendaraan bermotor antara Kementerian Dalam Negeri, PT Jasara Harja, dan Kor Lantas Polri Menyusun strategi sosialisasi dan timeline penerapan Undang-Undang 22 Tahun 2009 Pasal 74 untuk mendapatkan insight dari stakeholder terkait dan pakar transportasi Tim pembina Samsat Nasional mengadakan forum grup diskusian Forum grup diskusian juga dilakukan bersama para pemimpin redaksi media sebagai upaya glorifikasi informasi kepada masyarakat Fungsi dari Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Nasional adalah untuk membantu dan mendukung kelancaran tugas pembina Samsat di seluruh Indonesia Selain itu, Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Nasional juga akan menjadi Komen Center Samsat Nasional yang akan menjadi tempat pengintegrasian Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Nasional dengan Sistem Informasi dan Komunikasi Samsat dan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Permasalahan dan inisiatif strategis antara Pembina Samsat Tingkat Nasional dengan Pembina Samsat Tingkat Provinsi Terima kasih telah menonton!